berikut ini merupakan hasil pertandingan BRI Liga 1 2024 hari ini beserta kelas main topscore dan top assist serta jadwal selanjutnya Liga 1 2024 oke langsung aja kita bahas bos berikut hasil BRI Liga 1 Indonesia 2024 hari ini Minggu tanggal 15 September 2024 pertandingan antara Baritoputra versus Persi Kediri harus puas bermain imbang dengan skor akhir 2 sama pertandingan antara Persita Tangerang versus Persebaya Surabaya berakhir dengan skor 0-1 untuk kemenangan Persebaya Surabaya pertandingan antara PSM Makassar versus Arema FC berakhir dengan skor 0-1 untuk kemenangan Arema FC untuk kalian yang ingin melakukan transaksi jangan lupa pakai BRI MO karena sepak bola olahraganya BRI MO Mobile Bankingnya BRI MO berikan semangatmu berikut daftar topscore sementara BRI Liga 1 2024-2025 di pingkat pertama ada Nermin Haljeta dari PSM Makassar dengan torehan 4 gol dan di pingkat kedua ada Gustavo Almeida dari Persija Jakarta dengan torehan 3 gol berikut daftar top asis sementara BRI Liga 1 2024-2025 di pingkat pertama ada Ciro Alves dari Persib Bandung dengan torehan 4 asis dan di pingkat kedua ada Stefano Lilipali dari Borneo FC dengan torehan 3 asis berikut daftar safekeeper dan umpan terbanyak Liga 1 Indonesia 2024 di hari ini untuk safe terbanyak masih dipimpin oleh Nadeo Argawinata dari Borneo FC dengan torehan 13 kali safe sedangkan untuk umpan terbanyak dipimpin oleh Rizky Rido dari Persija Jakarta dengan torehan 246 kali passing berikut daftar kelas 9 sementara BRI Liga 1 2024-2025 di pingkat pertama ada Borneo FC dengan torehan 10 poin di pingkat kedua ada PSM Makassar dengan torehan 10 poin di pingkat ketiga ada Persebaya Surabaya dengan torehan 10 poin di pingkat keempat ada Persija Jakarta dengan torehan 7 poin di pingkat kelima ada Bali United dengan torehan 7 poin selanjutnya ada Persita Tanggrang dengan torehan 7 poin Persib Bandung dengan torehan 6 poin Malut United dengan torehan 6 poin dan ada PSY Semarang dengan torehan 6 poin di kelas main berikutnya ada Arema FC dengan torehan 6 poin Persi Kediri dengan torehan 5 poin Dewa United dengan torehan 5 poin Barita Putra dengan torehan 4 poin Persi Solo dengan torehan 3 poin dan ada PSBS Biak dengan torehan 3 poin sedangkan untuk peringkat dasar kelas main ada Semen Padang FC dengan torehan 3 poin Madura United dengan torehan 1 poin dan ada PSS Lehmann dengan torehan minus 2 poin Menurut kalian siapa yang layak menjadi juara BRI Liga 1 2024 kali ini silahkan kasih komentar kalian di bawah Berikut jadwal pertandingan selanjutnya BRI Liga 1 2024-2025 Pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 akan ada pertandingan antara Persib Bandung vs PSY Semarang yang akan digelar di Stadion Sijalak Harupat Bandung pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan Vid.com Selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 September 2024 akan ada pertandingan antara Bali United vs PSS Lehmann yang akan digelar di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada jam 15.30 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan Vid.com dan akan ada juga dengan pertandingan antara Persib Bandung versus Dewa United yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat live di Vid.com Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 akan ada pertandingan antara PSBS Biak vs Madura United yang akan digelar di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada jam 15.30 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan Vid.com dan akan ada juga dengan pertandingan antara Borneo FC vs Madura United yang akan digelar di Stadion Batakan pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan Vid.com Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 akan ada pertandingan antara Semen Padang FC vs Barito Putra yang akan digelar di Stadion Utama Sumbar pada jam 15.30 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan Vid.com Selanjutnya akan ada pertandingan antara Persi Kediri vs Persita Tanggerang yang akan digelar di Stadion Brawijaya pada jam 15.30 waktu Indonesia Barat live di Vid.com dan akan ada juga dengan pertandingan antara Persibaya Surabaya vs Persi Solo yang akan digelar di Stadion Gora Bungtomo Surabaya pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan Vid.com dan akan ada juga dengan pertandingan antara Persi Kediri